Hai halo assalamualaikum jumpa kembali dengan Mami kali ini Mami membagikan resep kue kochi khas cirebon kue kochi ini menyerupai seperti kue bugis jika di daerah Medan ini juga disebut sebagai kue lapet Medan beda daerah beda namanya ya Nah bagaimana cara pembuatannya yuk ikuti video mamis sampai habis bahan pertama adalah bahan untuk kulitnya yaitu 500 gram tepung ketan 500 ml santan 125 gram gula pasir setengah sendok teh garam dan minyak goreng secukupnya untuk bahan isiannya 400 gram kelapa parut 250 gram gula merah 200 ml air setengah sendok teh garam 2 lembar daun pandan dan tentu saja kita juga membutuhkan daun pisang yang sudah dipanaskan supaya tidak mudah pecah langkah pertama kita campurkan santan gula pasir dan garam kemudian terus kita aduk sampai santannya mendidih jika ingin mendapatkan kulit yang berwarna merah gula pasir dapat diganti dengan gula merah dengan jumlah takaran yang sama Nah setelah santannya mendidih matikan api kompornya kemudian diamkan dan tunggu sampai suhunya menjadi hangat sambil menunggu santannya menjadi hangat kita membuat isiannya campurkan kelapa parut gula merah air garam dan daun pandan kemudian ini kita masak sampai gulanya lumer mencair dan airnya menyusut di tahap ini jika kira-kira warna gula merahnya kurang merah boleh ditambahkan dengan pewarna coklat nah ini setelah semuanya meresap dan airnya habis kita kecilkan api kompornya sambil terus diaduk sampai kelapa ini sedikit mengeluarkan minyak kemudian matikan api kompornya dan kita dinginkan sekarang kita membuat kulitnya ya campurkan tepung ketan dengan garam kemudian aduk terlebih dahulu sampai garamnya ini merata dan masukkan santan hangat sedikit demi sedikit sambil terus kita aduk kita memasukkan santan ini sedikit demi sedikit supaya kita dapat mengira-ngira berapa jumlah takaran santan yang kita butuhkan jadi adonannya jangan terlalu lembek atau terlalu keras jika tepung ketannya sudah tercampur rata dengan santannya kita uleni saja menggunakan tangan tentu saja ya di sini tangan Mami sudah bersih ya kunci dalam pembuatan kue kochi khas jerbon adalah di tahap pengulenannya kita harus menguleni adonan ini dengan baik dan bagus karena untuk menghindari hasil dari kue kochi yang lembek atau bahkan bisa juga keras nah dari 500 gram tepung ketan ini Mami menguleni selama 20-30 menit jika adonannya masih lembek teruskan kita menguleni Nah setelah adonannya bagus kemudian kita istirahatkan adonannya kita tutup kita istirahatkan selama lima jam nah ini adalah adonan yang sudah Mami diamkan selama lima jam adonannya akan berubah tekstur menjadi lebih keras tidak apa-apa karena adonan ini akan kembali kita uleni untuk melemaskan adonannya Nah ini kita uleni selama kurang lebih 15-20 menit dan ini adalah putih kelapa yang sudah Mami bentuk bulat supaya lebih mudah dalam pengisiannya terlebih dahulu kita tuangkan minyak goreng di dalam wadah atau piring seperti ini masuk ke dalam tahap pengisian adonan kita gunakan daun pisang olisi terlebih dahulu dengan minyak goreng ambil sedikit adonan kemudian kita bibihkan letakkan unti kelapa di atasnya tutup dan bentuk bulat untuk besar kecilnya sesuaikan saja dengan selera kalian ya setelah berbentuk bulat kemudian kita letakkan di dalam minyak lakukan sampai semua adonannya terisi dengan unti kelapa ini adalah sebagian dari adonan yang sudah Mami isi dengan unti kelapa sekarang kita masuk ke dalam tahap pembungkusannya siapkan daun pisang bentuk menjadi kerucut segitiga seperti ini dan masukkan adonan yang terlebih dahulu kita lumuri dengan minyak selanjutnya kita lipat daunnya dan membentuk menjadi bentuk segitiga nah jika ada kelebihan daun seperti ini kita gunting saja supaya lebih rapi kemudian kita lipat dan kita masukkan ke dalam lipatan yang pertama bentuknya bagus bukan rapi dan menyerupai bentuk kerucut segitiga lakukan semua sampai adonannya terbungkus dengan daun pisang ini sudah selesai semua Mami bungkus ya dari 500 gram tepung ketan Mami menghasilkan 27 buah kochi dengan ukuran sedang selanjutnya kochi ini kita kukus selama 2 jam kenapa lama supaya menghasilkan kue kochi yang lepas matangnya tidak mudah basi dan hasilnya bagus jika dalam proses pengukusan airnya berkurang tambahkan saja air kukusnya dengan air panas nah ini sudah 2 jam Mami kukus kemudian ini kita dinginkan terlebih dahulu ini kue kochi yang sudah dingin kita lihat bagaimana hasilnya kita dapat melepaskan daun pisang dengan mudah artinya ini tidak lengket dan tidak lembek sekarang kita lihat bagaimana bagian dalamnya bagian dalamnya bagus dan matang dengan sempurna bagaimana tidak sulit bukan membuat kue kochi khas cerbon masyarakat cerbon biasanya membuat kue kochi ini khusus di acara-acara spesial seperti hajatan oke terima kasih untuk kalian yang sudah lihat video Mami sampai habis yang sudah subscribe mengucapkan juga banyak terima kasih yang belum subscribe Mami tunggu subscribenya wassalamualaikum sampai jumpa lagi di resep Mami berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati